Ditemukannya sejumlah fasilitas mewah di dalam penjara suka miskin seperti penyejuk udara, kulkas, pemanas air, menambah panjang deretan sel tahanan yang tak wajar. Namun di sisi lain, ada penjara dengan narapidana yang harus berebut nafas karena melebihi kapasitas. Ibarat langit dan bumi, inilah kondisi penjara di Indonesia. Penjara yang satu memiliki fasilitas layaknya hotel berbintang, dan yang lain, penghuninya harus berebut nafas. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Lapa Suka Miskin, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah fasilitas sel yang tak biasa seperti adanya penyejuk udara, televisi, dan toilet yang terpisah. KPK menyebut biaya untuk menebus semua ini sangat fantastis. 200 sampai 500 juta per kamar. 200 juta sampai 500 juta seperti itu. Jadi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Namun di sisi lain, kondisi berbeda terjadi di lapas kelas 2 Abad Cermasin. Korresponden CNN Indonesia, Nisya Megawati pada Mei 2017 lalu, sempat menyambaginya. Dengan tingkat kelebihan isi mencapai 650 persen, lapas ini dihuni oleh 2.378 orang. Padahal, daya tapungnya hanya 366 orang. Kita akan coba lihat MCK-nya di mana, permisi, Bang. Di sini. Jadi saking ramainya, akhirnya buat seperti ayunan gitu ya. Batman ya, bahasanya, Bang. Dua orang di MCK. Siapa, Bang, dua orang yang di MCK, Bang? Lapas dengan fasilitas mewah, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Namun lagi-lagi, bayaran fantastis hingga ratusan juta rupiah semakin membuka tabir perbedaan kehidupan narapidana kaya dan miskin di dalam penjara. Terima kasih telah menonton!